Balik lagi di Tanya Bintang Tamu Disamping gue sekarang udah ada Bonar Manalu Yah selamat siang bang Dia ini adalah salah satu peserta dari stand up komedi indonesia season 10 Betul kompas tinggi Dan beliau ini buat temen temen mungkin udah ga asing lagi Kalau terutama yang ngikutin skena stand up Karena beliau ini sempet jadi asistennya Panji Pragiwakson Betul banget Oke sekarang kita bahas dari awal dulu Manalu tuh sebenarnya Marga ya? Marga Marga apa sih? Marga Batak Toba itu Kok Batak? Batak Itu tuh Batak Jadi Batak tuh kan ada Toba Ada Batak Mandailing segala macem Semuanya tuh punya Marga gitu Semua jenis Batak itu punya Marga Dan ini Manalu ini dari Batak Toba Batak Toba? Betul Oh beda dengan si Regar Si Regar ada yang Batak Mandailing Ada yang Batak Tobanya juga Setauku ya gitu Ada jadi kalau Mandailing Natal itu kayak Nasution kalau ga salah Nasution? Itu Batak Itu Batak Tapi Mandailing kalau ga salah Oke Karena dulu kau bilangnya kau dari Pekanbaru Nar Nah Iya kan? Nah berarti Gimana ya bilangnya? Kadang orang mikir tuh Batak tuh Medan gitu Oh engga harus? Engga harus Karena sebenarnya tanah Batak itu di Toba Medan itu kan Sumutra-utra itu tanahnya orang Melayu sebenarnya Tanahnya orang Melayu Terus aku jawabnya engga bang aku orang Batak Ya Batak Medan dong kata dia Padahal beda? Ya engga bang gitu Gimana sih Nar? Masih belum paham? Batak ga harus Medan Iya Kan Medan daerahnya Medan daerahnya Batak itu rasnya, sukunya Jadi ya Gak lahirnya di Medan itu Batak itu Kalau misalkan tinggal di Pekanbaru Lahir di Pekanbaru Bisa disebut Medan? Eh bisa disebut Batak? Ya darah Batak mah lahir dimana aja tetap Batak Kayak Raja Nenggolan Tetap Batak Nenggolan itu kemarga Tetap dibawa tuh Nenggolan Padahal lahirnya kan di Belgia Oh iya Asal ada darahnya Mau lahir dimanapun Itu yang diajarkan di kami lah ya Marga itu harus dibawa seumur hidup Dimanapun kau lahir Dimanapun kau besar Kau tetap Batak Begitu deh akira-kira Oke Nah berarti tinggalnya di Pekanbaru Bonar? Kalau tinggal sebenarnya di Pekanbaru itu cuma numbang kuliah Bang Oh kuliah Tapi kan ketemu stand up disana Jadi mulai dari stand up Indo Pekanbaru Tapi kalau tinggalnya itu di daerah Dumai namanya Itu Riau juga sekitar 4 jam dari Pekanbaru Kalau tinggalnya di Dumai Dari umur berapa? Di Dumai itu dari SMP kelas 1 SMP kelas 1 SD-nya itu di Tebing Tinggi Oke Dua jam dari Medan Berarti besar di Pekanbaru Berkuliah lah Berkuliah di Pekanbaru ya Terus kalau dalam rangka apa ke Jakarta nih Bonar? Itu dalam rangka mencari kerja Pada tahun? Dua ribu dua puluh Dua ribu dua puluh Awal covid? Kau kan sebenarnya udah pernah ke Jakarta Waktu Jigong Pes Tapi kan itu cuma ini Bang Yaudah sehari doang tuh Tinggal aja ya? Sempat sebulan dulu staybur Baru lah sama anak-anak Segala macam Sebulan balik lagi ke Pekanbaru Niatnya pengen ngebesarin stand up Di Pekanbaru aja lah Ternyata? Ternyata covid Tidak bisa jalan kemana-mana Segala macam Akhirnya aku balik Sempat balik dulu ke rumah Yang di Dumai Terus mamaku Yang Ngemenuhin kebutuhan kami lah Karena kosong Bang Gak ada kerja sama sekali Udah itu Ada temanku yang di Bekasi Udah kerja di Bekasi Perusahaan tender gitu Dia ngabarin Kau mau gak kerja jadi admin sih Ngetik-ngetik doang Gajinya sekian kecil Mau lah daripada ini Nol aku gak ada penghasilan Itulah Bang Awalnya berangkat ke Bekasi sebenarnya Oh tujuan awalnya Bekasi justru? Bekasi justru Terus Bekasi Nah aku Waktu itu ada motor dari kantor Yang bisa dipakai malamnya Untuk keliling open mic Padahal itu operasional Walaupun sebenarnya malam itu Hari itu Eh tahun itu Open mic kan Masih dilarang tuh Namun Pak Ajis Karena covid Ya betul Kan ada Beberapa yang bandal Betul Gak bandal juga sih Bukan open mic community sejadinya Tapi ada cafe Minta Eh udah kita bikin normal mic disitu Betul Akhirnya itulah Bang Aku mulainya itu di UIN dulu UIN Ciputat UIN Ciputat Stand up Indo Bukan stand up Indo Stand up UIN 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 Kan open micnya disana tuh Di UIN dulu Awal-awal UIN Terus Geeksnya Anak-anak Bekasi Beberapa Open mic gitu Kelirinnya disitu Awalnya Bang Cuman sampai 4 bulan sih Di Bekasinya Berarti Ke Bekasi tuh niat Awalnya kerja Kerja Sembari open mic Sembari open mic Nerusin itu yang apa Stand up nya di Bekan Baru nih Betul Udah Nah Waktu Lagi kosong Lalu sempat nganggur sebulan Atau dua bulan Kalau gak salah Di sela-sela itu Bang Panji bikinlah Open recruitment Open recruitment Assistant Betul Nah menurut kau Kenapa kau yang dipilih Dari ratusan banyak Orang yang daftar Sebenarnya ini pun aku Serp pernah nanya Sama Bang Panji Terus Dan sebenarnya gak ada jawaban Pastinya Ya memang Lagi Lu udah disini Lu available yaudah Gitu Sebenarnya jawabannya itu Tapi Kalau menurutku Karena ada rekomendasi Dari Bang Putra Patinama Oh Bang Putra Waktu itu Aku kan ditampungnya Jaksal Bang Sama dengan Bang Putra Habis itu Bang Putra Ditanyain sama Mas Panji Siapa ya Pot Kira-kira Ada gak rekomendasi Assistant Udah Bang Bonar aja Gitu Akhirnya Mas Panji oke Di interview segala macem Dia kan gak ribet juga orangnya Mas Panji Udah masuk Tapi sempat di interview Sempat Apa pertanyaan Panji Pertama awal Malah gak terseputar kerjaan Lebih ke seputar stand up Lu gabung komunitas Dari kapan Gue pernah dijumpa lu gak sih Gitu-gitu doang sebenarnya Gimana matanya gue Gitu ya 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 Lebih Lebih ke sana Sebanyaknya Bang Sama Ya paling Kita lebih fleksibel lah Kata dia gitu Aku Lu bisa tetap stand up Kalau fleksibel Blah 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 Aku mikirnya Fleksibel ini kan Lebih cepat pulang Ternyata lebih lama Feksiblenya dia kan Sampai Makna fleksibel dia tuh Lu bisa kerja Iya Selain itu Kerja lagi gitu Iya Itu mah Ngempur Oke Berarti Dari Bekasi Empat bulan bertahan Masuklah jadi asisten Bang Panji Betul bang Itu tahun berapa tuh Tahun yang sama 2021 2021 Itu 2021 Itu lah kiprah pertama Seorang bonar manalu nih Betul Mulai jadi asistennya Bang Panji Mei 2021 1 Mei 2021 1 Mei 2021 Hari buruh pas ya Iya Betul Oh iya ya Baru Iya ya Gitu Iya ya Tepat sekali Tepat sekali masuknya Nah pertama kali masuk Jadi asisten Bang Panji Apa yang ada di pikiran bonar Dan yang dirasain Senang dong awalnya Eh wajir Mister world tour gitu Yang dulunya aku tuh pengen nonton dia live Tapi gak pernah bisa Jarak Kau ekonomi Segala macem Senang kali tuh bang Hari bulan-bulan pertama kerja lah Happy tuh Sudah masuk bulan ke-2 tuh kan udah mempaham polanya Kok makin berat ya kerjanya gitu Bahkan di saat dia covid Kan dia pernah covid Mas Panji Aku kerja dia kena covid Waktu dia covid itu aku mikir Aku berat di libur ini Orang bosnya sakit Ternyata tidak Tetap remote kerjanya Oh iya Ya udahlah Udahlah Kalo udah kayak ini Akhirnya udah terbiasalah Dengan pola kerjanya mas Panji Jadinya bisa ngikutin lah pelan-pelan Bang Oke Sebenernya yang berat itu adalah Ngikutin pace-nya dia yang terlalu cepat awalnya Cepat banget Bang Kayak istirahat itu apa sih gitu Kok harus bereskan semuanya Bereskan hal yang Untuk besok atau minggu depan Baru istirahat gitu Oh jadi dia ngamanin jangka panjang Iya semacam itu Dia kan orangnya sangat inilah Bang Perfeccionis lah Detail harus hal-hal yang kecil pun harus Pasti gitu Oke Nah selama kerja sama Bang Panji Berapa lama Bonat? 8 bulan 8 bulan Belum nyentuh 1 tahun bahkan ya Belum Nah Apa yang didapet dari Bang Panji Selama Bonat kerja di belia? Banyak Bang Banyak kali Ilmu udah pasti Pasti Tentang Walaupun kami tuh gak pernah yang ngobrol berdua Terus aku nanya gimana Bang Dia yang ngejelasin Gak pernah Dia ngejelasin ke orang Aku dengar gitu Jadi sebenernya ilmu gak langsung lah Tapi banyak banget Bang Banyak kali Mindset yang paling penting Perubahan secara mindset Gimana cara mikir Menyikapi sesuatu yang Kalau dulu aku nyikapinya Langsung marah atau kesel gitu Dia tuh bisa nyikapinya Langsung solusinya Safe the cow Blah 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 Itu yang selalu diajarin kan Itu mindset berubah Terus dapet Apa ya Link sih bukan link Lebih ke Relasi Iya Tapi lebih ke Orang lebih kenal jadinya Oh jadi tau Mungkin ya Bang Kalau aku gak ikut Bang Panji jadi asisten Untuk masuk ke stand up Indo pun masih Sulit Takut-takut nih gitu Karena siapa sih? Komik daerah Iya pasti gitu Tapi kan karena ada Bang Panji Terus orang tau Asistennya Bonar Jadi lebih masuknya tuh Lebih bang Ngenalinya lebih enak lah Nah ketika masuk itu Awal mula Sihat Awal mula dikenalnya Gara-gara apa Bonar? Bonar Ketika masuk jadi asisten Selama bekerja tuh Kan semua orang tau nih Bonar Ya udah Bonar Tapi begitu tereksposnya tuh Apa momentumnya? Video ini sih Vlog 0044-nya Mas Panji Oh weekly vlog Weekly vlognya Karena beberapa kali Dan memang aku sengaja ya Memunculkan diri Bang Jadi kan aku dekat Dekat lah sama Borneo Videographer Jadi kalau dia lagi gini-gini Set set Lewat gitu Terus aku pernah bilang Bonar besok-besok Agak banyak kenal aku Gitu Aman-aman gitu Jadi beberapa scene itu Aku agak lama Kan Mas Panji juga Selalu ngasih Running text Atau Subtitle Iya titlenya Siapa orang yang lagi di shoot Prosisinya apa di Comica Kan itu sekali Mempromosi kantor juga ya Comica kan Terus Adalah momen itu Panji pergi Waxono Asisten Benar-benar gitu Oke Dari situ sih kayaknya Sama Beberapa bulan sebelum Cabut Bukan cabut Sebelum akhirnya Putus kontraknya lah Mas Panji Mulai Manggil Sini Nah Lu jelasin Nih apa gitu Jadi Kelihatan kami ngobrol Oke Jadi kayaknya disitu Bang Jadi Momentum dari promosi Tapi kayaknya ya Momentumnya itu Di ini sih Bang LSD-nya Arief Brata Oh Lempas aja dulu Iya Itu kan open mic Mas Panji Tidak ditamu Aku juga dikasih Panggung Sama Bang Brata Dikit-dikit pinggul ya Iya Disitu dipertemukan Kami di panggung yang sama Gitu kayaknya Kayaknya itu Buat yang belum tau LSD itu Kontennya Arief Brata Sudah judulnya Lembal Saja dulu Lu tuh kayak open mic Gitu ya Iya Open mic Oke berarti kan banyak yang diambil nih Bonar Alasan berhentinya Kenapa? Menarik Sebenarnya aku tuh Lu gak mau berhenti Tapi Memang harus berhenti Karena Bang Panji Projeknya kan Stay di Amerika Yang mana tidak mungkin dong Saya dibawa Iya kan Jadi memang mau gak mau Harus berhenti Tapi Dengan kebijakan CEO Comica Waktu itu Si Mas Angga Sudah lu jadi talent Jadi talent aja Di Comica Gitu kan Ya biar ini lah Biar gak ada gaji Tetap kan Jadi gak keluar-keluar Gitu Yaudah Akhirnya jadi Talentnya lah Tapi putusnya tuh Gak putus malah Sebenarnya Bang Memang mau gak mau Memang gak bisa lagi Gitu Kalau dari akunya Bang Mau Aku sempat Ada awasannya Dipindahin ke divisi lain Terus aku bilang Kayaknya Asisten tuh gak apa-apa sih Bang Jarak jauh bisa lah Aku bantu-bantu Kan masih butuh nih Mas Panji Handle disini gitu Sempat Memang Udah kebijakannya Begitulah Berarti berhenti di 8 bulan ya Di 8 bulan Gimana respon Bang Panji Ketika Bonar Gabung Suci X Eh Suci X Dia Aduh apa ya Ini Makin kesini Bang Panji tuh Makin nunjukin care-nya Sebenarnya Bang Dia tuh care orangnya Cuman caranya ya Namanya komedian lah Gitu Beda-beda ya Betul Kalau Waktu aku dapet tiket Dia nanya tuh Soalnya aku sebelum berangkat juga Audisi di Palembang kan dulu Awalnya Aku cek dia Bang Aku mau berangkat Bagi tips dong Dikasih Dijelasin detail Segala macem Terus Di Golden juga Aku dapet Ultimate kan Di ucapin Sama Mas Panji Di grup Selamat Bonar Lolos Belum Itu orang yang selalu Menginisiasi tuh Bang Oke Baik Kalo dia Paling beberapa kali Kayak Ming Show 1 Aku dapet nilai tertinggi Puji Tuhan Waktu itu Mas Panji tuh dateng langsung Kepalaku Di Di Duranggul Nah orang tua Masih ada Sisa satu Sisa satu Tinggal ibu Tinggal ibu Sama berarti Apa respon ibu Lebih Lebih bangga jadi Asisten Bang Panji Atau lebih bangga jadi Peserta Suci X Ibu Mama aku bang Dia tuh kayak Jauh dari dunia stand up Dia tuh gak tau orangnya siapa Dia tuh awalnya tau Panji tuh Kena deh Masih kena deh Tahunya masih kena deh Oh Panji-panji yang kena deh itu Gitu Iya tapi udah enggak Mak gitu Aku jelasin stand up Blah blah Aku ikut Suci nih Aku kabarin ke mamaku Mak Udah Aku ikut kompetisi stand up comedy Aku begituin Oh iya iya Nantilah mamak tonton katanya Aku bilang tayang hari Jumat kan Sioh satu Mamaku hari Jumat malam Dia nelfon mana Kok gak ada Mamau udah liat Indosiar Gak ada Kompas TV Mak Indosiar itu suca Dia taunya suca doang Tipikal ibu-ibu yang korban Indosiar lah bang Tapi ada disana tayangan Kok bas Ada Karena di beberapa daerah kan ada yang gak ada ya Kami kan TV cable TV cable bisa bang Nah cuman itu Sebenarnya mamaku gak terlalu tau Prestige stand up itu apa Segala macem gitu bang Yang penting dia tau Aku senang Dan Uji Tuhan nya bisa menghasilkan sekarang Yaudah bagus lagi tuh Oke Ini kita suasananya lagi kombut Suci X Jadi kayaknya gak bisa lama-lama gak enak juga sama Oh iya Bang Dhani juga Tim kombut Ya sama Bari sama Brata sama Erwin juga Ya Jadi kita gak bisa lama-lama terakhir deh Bonar Apa nih harapannya di Suci X Harapan bang Kalau harapan sih Tiap minggunya bagus aja Gak harus nih tertinggi tapi bagus dari minggu sebelum-sebelumnya aku wajahin bang targetnya Karena itu juga yang diajarin bang Remin Bang Anji juga gitu Targetnya melampaui diri yang minggu sebelumnya aja gitu Kalau target Ya juara sih Kalau bisa pastilah Realistis ya Iya bang Bukan realistis juga maksudnya Ngapain Aku mikir gini bang Ini Suci ini kan sekali seumur hidup Cuman kita bisa ikut Kecuali anak yang gak lolos bisa ikut lagi Ini kan udah masuk gak bisa ikut lagi season depan Ya udah target juara aja gitu Maksudnya nanti sejatu-jatunya kau Kalau targetmu juara gak jauh-jauh lah gitu Yang penting usahanya sesuai dengan target gitu Iya 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 Dan tapi Kalau dilihat dari sejarahnya Bonar nih Orang yang sudah punya karya sebelumnya Spesial Cya udah punya Iya kan Jadi Pijakannya tuh udah kokoh gitu Mudah-mudahan sih Kalau nanti akhirnya juara Bisa Hidup dari karya sesuai dengan Amin Bos kau sering Betul Betul Sesuai dengan kata bos Ya udah gitu aja deh Bonar Terima kasih banyak ya Terima kasih bang Semoga kasih di Suci X Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Bye